ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keling kita mau ke daerah Bantul sebelum jembatan serandaan Belok Kiri ke tempatnya Rica-Rica Mentok Pak Dama ini sudah ada dari tahun 2006, waktu keempat Jogja dan sampai sekarang eksis dan Rica-Ricanya salah satu yang bisa aku rekomendasiin buat kalian walaupun agak jauh dari Jogja lumayan sudah deket ke perbatasan Wates Jogja langsung ke sana aja ya ke Rica-Rica Pak Dama di daerah serandaan Bantul selamat menikmati sudah sampai di Rica-Rica Mentok Pak Dama masuk ke dalam ya ini ada beberapa restoran lain juga sih tapi kita mampirnya ke sini aja ada ayam goreng ayam bakarica lele goreng sama lele bakarica tempatnya kayak gini tempatnya nggak begitu gede langsung pesan aja ke dalam ini digoreng ya Bu goreng oh pakai dibukain apa oh nggak anggap oh nggak ini apa Bu bebek ini bebek dicampur ya ini ini apa dicampur ini apa yang aku ini apa yang aku aku turun adih ini ayam 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 dikunjungkan Ricanya di dalam sekarang ya Bu ayam enggak ini Ricanya ini ini nggak 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 kayaknya kayak kayu kankernya aku ini dengan mas apa mas pas pandu mas pandu putranya Pak Oh ini langsung dengan putranya yang punya ini ini berarti resep keluarga ya mas? iya pak ini dari ini dulu kan bapak pekerjaannya kontraktor awal mulanya itu di daerah Jalan Jepangka Putih Jepangka Putih Jogja? Jepangka Putih Jawa Barat oh iya 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 di sebelah kantor ada rumah makan nah terus ada insiden tahun tragedi Semanggi iya 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 98 saat itu terus kantor ditutup dulu dari berawal dari sering makan siang di rumah makan itu terus kenal sama yang masak belajar-belajar masak terus keluar dari kantor langsung bikin sendiri? bikin sendiri Pak Dama itu tanjangannya apa? nama aslinya Pak Sudarman oh Pak Sudarman dipotong jadi Dama sering dipanggil Pak Dama ini kalau masak berapa lama ya Pak? kalau ini cuma tidak menyambur tubuh matang paling sekitar 15-20 menit kalau dari awal? dari awal kalau proses masakan ini kalau mendoknya itu paling rebusnya lama kalau rebusnya lama sampai 5 jam? sekitar 5-6 aja 5-6 jam merebus mendoknya Pak? iya buat ini biar apa? tempuk iya 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 oh oke 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 berarti berarti jaringnya Teng Mreco, Dugi 2019 kuliah ini membayar sepisan, nambah sepuasnya oooh oke oke ada yang goreng ini pake 1 paket 25 ada yang rica-rica, ada yang rica-rica kan tapi pernah-pernahisinya nggak putuh di cacah 19 1 paket masih terserah ini paketan bebek selangkung Niku Wau sekolahnya nggak angsel nambah? nggak, angsel pokoknya apa-apa sekolahnya bebas? nggak, nggak bebas ini nggak porsi nih? nggak, nggak porsi ini, Nek, satu hari ini printen mentok? 25 lebih 25 lebih, bebek mentok, ayam, kampung semua 25? iya lebih ini di sini nasinya free flow dan ambil sendiri bisa makan sepuasnya nasinya nih jadi buat yang cari makan kenyang bisa mampir ke sini ada bebek gorengnya sama rica-ricanya terus di sini bebek gorengnya itu ditambahin sama kuah rica bisa request disiram ke bebeknya atau disajikan terpisah pakai lepek kayak gini nih nah, sebelum ke rica-ricanya yang jadi favorit di sini ini kita nyobain bebeknya dulu ya bebek salah satu yang katanya juga nomor 2 favorit langsung ke bebeknya nih empuk sih lemaknya nih lemak bebeknya kita ambil dagingnya aja panas coba dagingnya dulu nih hmm asin enak empuk bakal ke kuah rica-nya ya ini kuah rica-nya rempahnya tuh kerasa entah jari apa kunyitnya tuh ya oh pedas dan manis jadi pedas, manis rempah tapi ini bumbunya enak nih hmm ngelakam ini cikwir enggak udah dituang kuah nasi dulu ya karena ini masih ada rica-ricanya tuang ke kuah nasi sekarang nyobain ini pakai sambal hijau nya nih ke sambal hijau hmm sambal hijau nya pedas pedasnya lumayan asin jadi dadanya udah asin sambal nya asin jadi double asin kalau aku cocok sama kuah rica-nya hmm hmm kita langsung ke rica-ricanya ya ini yang kayaknya daging semua kalau rica-ricanya kan ini campur ya ada daging ada rempel loati pokoknya nyampur jadi satu hmm uh mendoknya empuk rempah sesuai tadi karena kuahnya sama rica yang tadi manis enak enak nyelakam ini cikwir taruh di nasi ya taruh di nasi nih pakai tangan aja enak terus ini ini kayaknya api nih rempel loati siram kuahnya sedikit nah nah sedap banget rica-rica mentok pak dama oh iya ini nasinya udah dingin ya nasinya dingin ini buat lauk nasi ngelawih mandi ngelawih mandi ngelawih mandi ngelawih mandi ngelawih mandi free flow bisa nambah sepuasnya nasinya ini ini dari tadi dapetnya api terus kasih sambal hijau nya aja belikan sambal hijau nya tadi udah asin kuah kuah lidahnya manis tadi asin nama manis harusnya ngeblend si fusion fusion sambal nya sama kuah rica-nya kelop banget tapi kuah rica-nya aja rempah manis pedas ngelawih mandi pakai nasi ngelawih nah ini kalau aku ini kan enak nih cuma gak hobi buat ngerikin kayak gini disini juga ada pentok gorengnya jadi mendingan pesen kalau aku ya pesen mentok goreng disiram sama kuah rica-nya wah mentok nyambuk soalnya udah nih abis tinggal bayar kita udah kita udah ngobrol-ngobrol di dalam juga sama bayar jadi disini itu rame nya kalau pas hari kerja kalau weekdays karena katanya banyak dari instansi kantor dari polsek sebelah terus pokoknya karyawan karyawan banyak makan disini kalau weekend nanti rame nya setelah jam 12 siang baru rame karena ini arahnya ke pantai juga pantai cemara ya kalau gak salah pantai cemara cobain disini ini nyel kami nih si kiwir buat rica-rica mentoknya disini nih rica-rica entok pak dama kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke temen-temen yang lainnya terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya